Hai semuanya teman-teman yang ada di rumah balik lagi di disordet jelek-jelek belum bentar kita dong mentang-mentang apartemen lu belum banyak isinya juga kan tapi mohon maaf banget nih kita pengen banget jadi kayak lu sebenarnya kita lagi ada di program baru apaan buat kita tetapinya Iya pasti disordet yang artinya itu udah atau ini ibener tapi ini duluan harusnya harusnya ini dulu ya bersama Arafa dan Fatin Sitya kurang banget ini sih padahal bagusan kita enggak sih paling baik dan sekarang bintang tamu kita tuh seru banget karena ini kayak Genzi banget parah dan lucu banget gak pernah ada kalimat yang gak lucu makasih ya dia simpam aja tuh lucu gitu Apalagi nggak senyum ya kan dia tuh kadang-kadang kalau foto waktu itu foto di New York fotonya udah terlanjur udah terlanjur bikin grup WA sih sebenernya kita kalau ikutin dulu nggak bisa udah lihat aja sepatu kita nomornya oh iya ini sepajar gua tau gini eh bintang tamunya bintang tamu hari ini siapa Arafa sama Fatin Fatin baik sih dia nggak Arafa ya oke mana sepatu gue yang mahal yang paling mahal kan gitu karena kemarin gue ngasih aja ketemu dia di airport gitu tadi dia mau kemana emang nggak tahu dia sombong banget ya pokoknya gua sapa Arafa Arafa minta foto dong eh siapa lo gue diludahin nggak ya nggak diludahin gue gigit sih tapi tapi kenapa kalian bisa bisa awal sahabatan tuh gimana mungkin pernah dibahas juga sih atau nggak gimana gimana komedi penyanyi kenapa sih Enggak soalnya dulu awalnya juga penyanyi pengen-pengen buat nyanyi lu pengen nyanyi nggak tapi lu nggak laku juga ya ha 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 luarin lagu gue udah 2 juta lebih oh gue pernah tuh disuruh sama kayak Engie promoin lagunya dia iya terus terus kata gue ih kurang asik ya lagunya lagunya jayus lagu sedih iya tapi tapi bagus 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 nggak 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 usah nggak usah gua nggak tahu apa-apa loh jadi kan dulu yang paling terkenal duluan kan dia ya gua kan ngeliat dia dari SMA gua lah bener lagi nyanyi duluan iya kan dia dari SMA tuh kata gue pas SMA keren banget nih bocah ya kayak terus dia tuh terpampang mukanya di Margonda gede banget emang rumah lu mah rumah lu depok 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 di timur dalem oke dulu pernah bonyok gue di Margonda Margonda mana Ui 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 di Ui nya digunai darma lu ga sebetaknya deh lu ntar gue nanya lu lu timur ada mukanya Fatin gede banget mukanya Fatin tuh di persimpangan ya itu kalau lu disitu macet atau enggak kan ada lampu merah itu tuh mukanya enak banget nih orang cewek nih satu hari bakal jadi temen gue nih suatu hari nih gua yang ada di situ gue jadi ngegantiin dia iya beneran ador baju sebelumnya gua iya ramayana bukan ramadhan cinta lu gantiin dia iya gua ngegantiin dia dan kata Fatin marah banget ya sama lu ya iya gua takut dia marah banget kan karena jadi rezekinya dia ke gua dong nggak mungkin kan ke dia juga gimana ya caranya biar dia nggak marah kita disatuin di inbox tuh dia lagi make up kan terus habis itu gue deketin dia terus kata dia ya ngeliat gua dia ngeludahin gua pakai pakai kok gitu ya gitu ya sih emang iya oh gitu ya udah gua berteman tuh sama dia gua waktu itu lagi promo film lu lagi promo apa sih lagu lagu lah lu bentang film nih titanya nih bentang film banget dulu gua murah banget waktu itu juga untungnya pas yang harga baju brand ambassador kecilan dia jadi gua nggak marah-marah banget gitu itu brand lagi mau nurunin budget kan kalau mau perpanjang Fatin mahal cari deh second layernya siapa gitu waktu itu waktu itu iya makanya pas gua kan bilang sama orang brandnya kan harganya Fatin berapa gua sepuluh sepuluh kali lebih rendahnya dia jadi kata gua oh boleh kak Rafa ya udah jadi gua tapi lebih lama lebih lama lebih awet karena murah kan sepuluh kali ya baru sepuluh tahun iya kan sama warna kata gua lagu udah nggak pasah karena kalian di dis on that jadi kita kan kasih kalian pertanyaan-pertanyaan ya yes kita udah bisa udah tau sih nih ya dantara mereka berdua nih mana yang bawel dan mana yang kalem tapi ya boleh lah kita tanya iya deh kalian lebih milih jadi cewek-cewek bawel atau cewek-cewek kalem jadi apa ya jadi lebih pengen apaan cewek-cewek bawel cewek kalem atau cewek-cewek bawel lagi ngeliat arah siapa sih gimana kalau bisa milih kalem-kalem tapi Fatin kalem nggak orangnya menurut eh nggak tahu ya di tengah ya nggak sih kok lewatannya kayak kalem soalnya ya oh iya asli nggak brutal sih dia brutal itu gimana brutal dia kalau di kamar dia suka langsung buka biarlah biarlah gimana lagunya coba lu nyanyi iya gua lupa semua dirimu kalau lu yang kalem dibanding sama dia ya dibawah dia lah kalau sama gea kan kalian juga bertiga sama gea deh coba di antara kalian bertiga mana yang paling cantik-cantik diem wangi gitu loh lu tahu gak sih emang kalian juga cantik tapi emang bau apa gimana sih sama aja wangi gitu loh gimana sih kayaknya dia nggak wangi gitu cantik diem minum teh gitu loh iya yang minum tehnya tuh di gelas-gelas kecil yang dia nggak pernah minum kapucino cinca kok kagak pernah iya gelas-gelas yang gedebat kayak nenek-nenek tuh pakai plastik nggak pernah dia pakai plastik digigit banget dia tapi ketawanya eh gitu ya bukan wkwk bukan aku 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 gitu loh oke 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 aku bisa bertemu Gaya karena kita kan pengen juga ya pengen terlihat cantik juga ya katanya kan kata orang kalau kita bertemu sama orang cakep ya kitanya tetep jelek ya makin jelek gitu, makin keliatan banget, tapi Ghea tuh seneng kayaknya teman-teman sama kita, ah kata siapa? gue pernah waktu itu diptok sama Ghea, kata dia kan di entertain gak selamanya gitu, dia kan bocahnya hype banget tuh kan, kayak baju-bajunya branded, pas ketemu kita kayak miskin-miskin banget nih temen-temen gue gitu, jadi kata dia, jadi kasihan kadang-kadang nih pake baju gue, gue udah gak pake gitu, pokoknya dia juga, gue pake baju daleman doang sih, iya kan dia gak pake lupa, dia emang kita bisa pake baju bareng balik, gitu tau gak sih, kenapa kita bisa nyaman deh kayak gitu, emang emang segitu, kayaknya dia ini juga deh, temen aja sama temen lu siapa, Furi, Kak Furi, ya emang kenapa, Kak Furi cakep, lu berdua juga cakep, gue pukul lu ya, ah ya bener ya, iya bener ya, iya nyesel banget, iya nyesel banget, iya nyesel banget, iya nyesel banget, itu pantau, ambil gak? pantau, gue ditrapi, gue ambil lagi nurus, gimana nih? ah, makan nah, wah, hmm, Onet, bagi dong Kak FN-nya, iya, beli aja sendiri gue lagi nonton, jangan kaguh gue dong, pelik banget sih lho, itu kan banyak nanti isinya, nggak mau? ya kan gue udah bilang, bagi dong tapi ada sasyaratnya apa tuh? keluarin dong U-nya KU-KU-KU-KU-KU-KU-KU-KU ya udah, ambil aja kenapa gue nurus ya, kenapa gue ngikutin tuh tapi gue suka, itu kan kayak suara ayam, iya coba gimana tadi? gak mau eh, udah aku ambil ya gua juga kebanyakan sih nih makan kfc original bakat yang isinya sembilan potong ayam original sambil nonton juga seru lagi gua suka banget ayam original bumbunya tuh khas banget tapi kalau mau beli sendiri di aplikasi kfc itu atau kefis terdekat jadi kalau begini mau apa lo iya nanti gua beli di aplikasi kfc ku atau di store kfc terdekat betul itu maksud gue lo sih gue lagi makan lo suruh-suruh ini udah nontonnya tuh filmnya tuh bagus banget kfc jagonya rasa original kalian galak atau sweet pas ini hubungannya sweet-sweet nggak pernah nggak pernah kita nggak pernah soalnya aku selalu jemput dia nggak pernah jemput aku dia dia maunya dijemput lebih kekenek sih karena lo punya mobil mahal lo itu dua dua mobil aja jadi gue kalau gua nanyain gue kak apartemen lo harganya berapa gue pengen beli apartemen nggak 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 gue pertama nanyain mobilnya dia iya nanya dulu gue bilang ih mobilnya cakep juga tuh kayaknya gue bisa beli mobilnya dia gua tanyakan tuk-tuk-tuk kenapa pak bagus mau beli ya ih ada sunroofnya kata gue kan terus kata gue tanya berapa harganya berapa harga ya satu koma berapa gitu wah kayaknya ini nggak cukup kata gue bisa nih gua kalau beli mobil tiga dapet mobilnya satu dua hahaha gua nggak usah ya malu juga pertalent kagak bakalan ringan kan jangan ditubsidi ya muntah mobilnya pertalent muntah masuk ganggu juga ke sobek juga serem banget jadi kalian tipe sahabatannya tuh bukan yang galak tapi sweet gitu contoh sweetnya apa coba Fatin gue pernah Fatin jelasin gue kita nggak ada sweet menurut lo lebih galak gue sih gue yang sweet gue tanya Fatin kita nanya Fatin apa gue gede banget tapi buat yang kali ini mendingan dia ngjelasin dah udah kita ganti pertanyaan pengakuan dosa begini begini dengerin gue dulu dengerin gue apa pasti semua orang sebel sama dia gue pernah jemput dia dia nya belum pakai belum ngapa-ngapain masih kayak kerudung aja nggak pakai terus ya gue gede aja gitu maksud gue nggak apa-apa wajar ya wajar lo kan dia belum prepare lo nggak ngabarin dia kali lo udah jelas ada yang mau pecel nggak tapi kalo ngomongin galak kalian pernah berantem nggak berdua? bener-bener bete-betean gitu kayak aduh gue nggak suka nih orangnya berisik deh atau itu lo ngomong dari hati lo gue pernah tuh itu sih udah sering juga sih udah sering enggak tapi lo pernah nggak kayak beneran temenan emang nggak ada gitu gue lucu hati sih sebenernya sama temen-temen gue oh iya sama sih gue juga kayak diem lo lo mau kemana-mana kasih lo mau kemana-mana kasih gimana pernah berantem nggak lo pernah berantem nggak yang paling intens gue pernah gedeg tapi kayaknya Fatin nggak tau sih bedegnya ini kan gue jadi tau nih lo ungkapin sekarang lo ngapain jadi semua orang langsung tau aja nih ya lo nggak langsung internal langsung semuanya jadi gue gedeg banget kalo gue nginep di rumahnya dia gue tidur dia tuh main hp mulu gitu kayak berisik banget kayak tiktok-tiktok gitu dia tuh main gitu kayak nge-scroll-nge-scroll gitu kayak semua orang kayak gitu ya sebelum tidur orang-orang suka main handphone gitu ya kan tapi jam 2 pagi jam 3 dia masih melek ya itu kan kehidupannya itu dia hobi dia karena dia untuk biar terlalap gue kesel kan gue kata gue biar mata dia cape jadi tidur tapi tuh jadi nggak tidur-tidur guanya lo bisa pake earplug lo bisa pake earplug lo bisa pake earplug nah tuh bener earplug kan namanya bener kok gue jadi bingung earplug earplug dia aturan yang pake lah nah sekarang gini kok lu yang pengen lu kan lagi nginep di rumah dia urusan dia dong rumah-rumah dia nah makanya itu gue gak ngomong sama dia sekarang kemarin gue ngomongnya disini karena gue tau pasti kan ini rumahnya dia maksudnya gue udah numpang gue asing juga yang gue jadi nah pas dia main ke rumah lo nginep lu main GTA sama wang yang 3 sampe lu kuliah kok tau sih? eh dia yang main GTA kok tau sih? dia juga yang main GTA dia berisik banget jadi panjang kan dia kalo main GTA tuh berisik banget gitu ya namanya gue udah ngomong kan roleplay iya tapi maksud gue ya pelanin dikit lah kan ada orang-orang kayak nenek lu ya minggat aja nginep dimana kayak gitu ya nenek lu disuruh minggat apun gue tapi kalo misalkan ada pilihan nih melingam berantem karena cowok atau karena makanan nah bener naksir sama cowok yang sama cowok yang sama pernah berarti kan sukanya sama cowok aku hah? siapa? eh enggak deh oh enggak 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 setau jadi cowok gue tuh kadang-kadang gini eh palestin enggak sih cowok yang ditaksir kemudahan tapi lu suka kan? iya ini di bawah gini sih gak, kalian tuh gimana sih coba deh pertemanan kalian tuh emang kriteria cowok gue nih kan? enggak, gue gak nanya kriteria apa? enggak, gue nanya enggak, gue nanya enggak, gue nanya enggak, gue nanya gue nanya gue nanya gue nanya kayak cowoknya tuh kayak nyamannya sama gue tapi sukanya sama Fatin gitu nyamannya sama lu sama Fatin? iya dia kalau ngobrol nyamannya sama gue tapi dia demennya tuh sama Fatin lu tuh dari mana dia demen Fatin? iya karena dia kayak gimana gitu gimana gitu gimana gitu gimana? iya kan katanya kan yang nyaman akan kalah dengan yang selalu ada aku selalu ada oh iya aku enggak selalu ada akhirnya jadian enggak sama Fatin? jadi sebatas fotobox aja iya sama sama kayak yang biasa kan aku fotobox karena diajari nama Arafah kan? pas sama fotobox ya enggak? iya bener terus gitu akhirnya ya udah terus kenapa gak jadi? karena gak asik juga ya dia gak asik banget gue cuman pengen tau oh ini yang Arafah suka iya udah enak banget jadi Fatin ya kenapa? Arafah lo suka sama siapa? nanya sama gue gak sikat ya ini namanya juga cowok nah coba Nat nih lo mendingan cowok lebih muda apa lebih tua? lebih muda jangan ngikutin gak terserah dia ngapa lo ngatur ntar dia kalau ada cowok yang lebih muda deketin gue pasti sukanya sama dia lagi enggak enggak lo mah sukanya dia kan sukanya yang beda agama hah? 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 apa lagi? siapa lagi? gak enggak enggak eh ini udahan belum sih? udah berapa? bukan belum udahan yuk udahan yuk kata gue juga deh berarti lo lebih suka cowok yang lebih muda dibanding yang lebih tua dari lo udah lebih muda beda agama boleh 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 yang lebih tua boleh enggak lo yang mau yang mana inget hata kekayaan yang lo dapetin sekarang tuh kalau bukan karena Allah eh Enzi mulutnya bener hah? ya yang lebih muda? terserah aja lah terserah Allah aja tapi kamu sukanya latin apa? yang lebih tua atau lebih muda? eh sedikasihnya ya cuman dia menjaga ketawa dulu ya ini kita ngomong tua bukan tua bangka ya Mak ya lebih mature gitu ya gak tau ya kenapa entar kenapa kita tuh sukanya yang lebih muda? itu bertemunya yang lebih muda terus berarti paling jauh mudanya itu berapa lama? eh berapa lama? gue 5 tahun lo jangan nyingkut-ingkut lo ya? tapi sama gue 4,5 tahun bedanya iya ya maksimal itu tuh paling muda eh? suka berondong iya tau seru tau coba enggak iya lebih kita yang bimbing kalau ditanya lagi ngapain sih kamu? iya kalau sama yang lebih tua kurang nasi cuman kayak kabarin ya iya gitu doang iya jangan lupa makan ya iya terus kayak pekerjaannya kan pasti kalau udah lebih tua kan itu itu aja ya misalnya kalau kameramen ya udah kameramen terus di hari kan gue nanya lagi ngapain? kamerain kamerain gue capek emang kemper tuh kayak kemper2 lo kata jadi superman bisa semuanya udah kalau misalkan yang muda kan banyak aktivitasnya gitu ya iya kan abis kuliah main football iya kan lucu mesti cari jati diri gitu kan nih cece jilbab ini nih bener-bener gue liat-liat nih bahaya nih mereka nih ya oke masuk lahir kalau kita masuk lah masuk lah masuk lah gue pikirin dulu ya coba lah gue gak nyaman sih sama circle kita tapi kayaknya kita yang gak nyaman kenapa sih cowok kita kalau lu semua iya kan sih sekarang masih keren sih mati lah kita dengerin sahabat curhat 2 jam non stop atau nemenin sahabat pacaran dengerin curhat pasti lo pertama kalian pernah saling nemenin gak pernah gak akan pernah gak akan mau gue kenapa gue pasti gue geli kalo gue pasti cowok gue pasti nyaman sama dia lu takut banget sih lu aneh banget padahal lu kan sahabatan kok tinggung-tinggungan sih ya kalo lu sayang sama cowoknya gak sehat tapi itu seseru itu tapi ini bahaya film aja selalu ada konfliknya kan itu film iya berarti kan film yang seru ada konfliknya gak ada nah kehidupan juga kalo gak ada konfliknya mah kayak apaan sih nih kehidupan gue adem-adem banget berarti kalo ntar fatin ada cowok lu tikung gak lah gak mungkin kalo dia yang kalo gue yang nyikung dia karena cowoknya gak mau-ngamu gue lu kan kita belum pernah nyoba iya gak tau tapi gak ada gak ada cowok lu gue juga belum ada cowok juga tapi cowok-cowok lu yang itu gak ada yang suka sama gue cowok-cowok gue siapa ya makanya tuh gebetan-gebetan lu tuh gak ada why mau ngomongin apa sih gak tau gue juga yaudah gini ganti-ganti ganti-ganti nikah umur 20-an apa nikah umur 30-an eh kamu apa kamu pertanyaan eh itu pertanyaan kasal gak sih oh iya gue bikin thread lo di twitter lo iya ih nanya-nanyain umur gak sopan nanya nikah jadi gue yang salah nyet kita gak ada yang tau gak boleh sih nikah umur berapa mati umur berapa coba ditanya mati umur berapa gue terserah gue gak terserah gak terserah saya maha kuasa iya oh iya tapi kan sebenernya gini oh iya ini gue lupa dia sama family ya halo nikah umur 20-an itu maksudnya ada orang yang pengen nikah muda ada yang pengen n soldo eh kayaknya udah gak sempet deh udah bentar lagi kita udah 2-an ya iya ya雜說य ya gak Office ya oh iya-iya Yes dos rejeki maaf nih nanya Umur emang harapan berapa soalnya kamu bukan segitu aku tahu lebih mudah dari lu lah iya kan lebih mudah kan belum sampai 30 masih masuk ada kriteria umum nikah muda kayaknya kita nikah umur ideal kalau sekarang-sekarang nikah kalau kita sekarang-sekarang nikah kita jebak gue ngatur maha kuasa ya ideal-ideal yang lu ya mau jebak gue ya udah nggak bisa di Indonesia udah nggak bisa ya di Garut nggak bisa juga emas siap eh kita ganti ini pertanyaannya cowok penyanyi atau komedian komedian kalau mau bisa berandai-andai komedian apa yang jago nyanyi komedian ya komedia cowok lucu akan selalu di depannya itu itu mah Yamaha gak tahu kayaknya komedian kayaknya lucu ya gimana lo sebagai ayah suka-suka Oh lo suka komedian gitu pernah suka atau lagi suka lagi suku ah eh ah 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 eh kamu kan baru ngarni lagu juga kan sih bener-bener lagi promo-promo sama si Gia juga ya terus paling mau ada album baru sih lagi mikir kalau yang single sama Gia ini tentang apa bentar ya kan bukan penyanyi tapi 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 dia bisa jelasin dia tahu dia tahu dia tahu dia tahu aja leper ke dia masih lama enggak gua ngerebusin dulu nih hahaha enggak ada mendikasi Oh enggak ada lagi lagunya itu tentang berbuatan cowok ironinya itu tentangnya kenapa sih pengalaman ini aja lah gue jawabnya pengalaman kenapa bukan enggak gue nggak mau nanya itu jadi tentang merebutan cowok tapi enggak yang galak banget gitu enggak kayak the boy is mine jadi kayak itu kan cowok aku aku suka sama dia cowok aku gitu enggak 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 ethin tapi gue tuh pernah dengerin cover lu bawain lagu One of the Rock Oh anaknya Rock lemah suka suka-suka-suka kenapa lu nggak ngambil genre itu kayaknya cocok deh enggak enggak kenapa lu nggak mau lompat sekali-kali berani pernah 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 sekali lompat liter lompat pas lagi perform cuman enggak poin lo bukan itu kenapa lu nggak pernah berani ngambil aliran itu enggak karena emang lebih nyamanan gue denger soalnya thank you nyamanan pop sebenarnya dibanding emo-emo pop rock gitu iya itu lebih apa ya pas lagi perform lebih metal aja gue tuh lebih suka pink kalau sebenarnya kalau lagi pake bajunya pink kayak kayak kontras banget aja rasanya cewek banget gitu kamu tuh pake iya pas outfit-outfit performnya jadi ya oh gitu iya karena gue juga sukanya warna pink iya pasti ini mereka tuh kompak nggak sih sebenarnya guys kita coba ajak mereka main game kita main game Oke kita akan mulai ya permainannya jadi aku akan menjelaskan ini depan kita sudah ada Oh bahkan kalian udah pegang masing-masing ya ada tiga kartu nanti kita yang duduknya silang nih misalkan aku sama Fatin Arafah sama Onat gue akan ngasih clue yang nanti Fatin harus bisa menjawab kata-katanya sesuai sama apa yang ada di kartu ini Oke coba ya dari gua dulu ada waktunya satu menit nanti ketika waktu itu berhenti di siapa orangnya dia yang kalah karena kita harus jawab cepet-cepetan kan Oke pertama dari gua dulu ya melingkar berarti gue ke Fatin abis itu Arafah ke Onat abis itu Fatin ke sama gue Onat ke Arafah Oke satu dah ih lagi ya siap siap ya aku boleh ngejelasin kan oke Oh ya jawabannya satu kata kan jawabannya satu ini oke oke iya sambungnya Apis ternyata ipin upin botak enggak deh apa sih artun Malaysia ipin upin kembar enggak ipin upin buat face pengecet ini bingung jasa perempuan perempuan-perempuan di situ mengisi itu eh kartun karakter perempuan seorang kakaknya Iya siapa namanya kakaknya itu namanya terus ya susah banget cuy Dolby Dolby lumba-lumba nonton lumba-lumba dong di mal lagi dong popcorn bioskop lompat binatang agak geli binatang lompat yuk ngeronkak ngeronkak gitu ya kakinya hijau ke agak hijau warnanya dia air air buaya bukan lompat gue gampang banget nih kasih sayang ibu binatang yang dia kalau dibuntut-buntutnya dipotong masih bisa nyamuk lagi tangga kocokan mainan mainan kocok ular tangga ular ini kantongnya punya segalanya Doraemon satu lagi kan ada pisang ada itu pahit banget nih wewe cu jamu yang pahit ada di somai ada di somai kalau kita makan gorengan pakai apa pake sambel eh apa cabe apa sambel cabe pakai coco lari bener tapi cabe apa caberawit udah abis udah abis aduh kita jago banget main gini kayaknya seruan main game aja kita ganti program apa ya ya udah karena sudah berakhir gamesnya ditutup dengan sangat tidak baik berdua oleh ngistoria berijingan jelek banget tapi Arafah Fatin thank you makasih banyak lancar special show-nya kabar gue nonton sih ya nanti gue invite ya invite 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 bukan invite bukan invite lu ngomongnya ngundang aja oh ya ngundang turut mengundang Fatin juga sukses gue single-nya bareng sama dia Onat juga sukses enggak masih banyak program kita blok padahal juga salah banyak program kita kok program itu satu iya maksud gue masih Zee udah kecepatan itu gue gak cek jebakan itu terima kasih teman-teman yang udah nonton Disorder bye bye selamat menikmati